Kementerian Perhubungan meminta PT KAI mengantisipasi lonjakan penumpang kereta api saat libur Natal dan Tahun Baru. Sepanjang 5,11 juta orang diprediksi akan berbagian menggunakan kereta api saat libur Natal dan Tahun Baru. Menteri Perhubungan Budi Karyasubadi menjelaskan, sekitar 4.000 petugas PT KAI disiapkan untuk mengawasi dan mengamankan masa libur akhir tahun ini. Menhub juga mengungkapkan analisa penumpang kereta api naik hingga 27 persen. PT KAI menyiapkan 431 petugas di sepanjang lintasan Jawa dan Sobatra dan 3.943 petugas pengamanan yang tergabung dari polisi khusus kereta api, TNI, dan Polri. Hingga saat ini sudah 36 persen dari jumlah tiket yang sudah terjual pada periode angkutan Nataru. Dari total 5,5 juta tempat duduk yang sudah disediakan di seluruh Indonesia. Masa angkutan Nataru juga telah ditetapkan selama 18 hari, mulai dari tanggal 22 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023 mendatang. Dan diprediksi puncaknya akan terjadi hingga hari ini. Diutilisasi pesawat periode api itu dilakukan dengan lebih maksimal. Dengan yang katakanlah biasanya beroperasi 12 jam menjadi 15 jam atau 15 jam menjadi 18 jam. Dan itu ke semua arah. Saya juga tadi minta untuk security menggunakan metal detektor baik secara meluruh maupun random. Karena kita tidak ingin kegiatan yang mulia ini dimenodai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Para Presiden menugaskan kepada kami, anggota Kabinet dalam ratas, agar melayani kegiatan Natal Tahun Baru dengan baik dan tetap menjaga.